Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam bertemu kembali dalam pertemuan kita, yaitu pembelajaran ekonomi. Nah, kalau minggu lalu kita sudah sampai pada kerjasama ekonomi internasional, maka saat ini Mami mau menyampaikan tentang pengayaan soal-soal pada bab yang sudah lewat, yaitu perdagangan internasional. Nah, kamu perhatikan dengan baik karena nanti untuk PH3 kita dari pengayaan soal-soal ini. Jadi ini pengayaan khusus untuk soal-soal yang perlu kita persiapkan dalam mempersiapkan penilaian harian kita nanti. Nah, yang pertama teori Adam Smith tentang perdagangan internasional. Apa namanya kemarin? Nama teori Adam Smith? Teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak. Intinya teori Adam Smith ini yang menekankan pada banyaknya hasil produksi. Banyaknya hasil produksi. Ingat, hasil produksi bukan biaya produksi. Jadi menekankan pada banyaknya hasil produksi karena perbedaan. Perbedaan apa itu? Perbedaan sumber daya alam, iklim, selera, pendapatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Cuma Mami buat di sini hanya tiga. Ada kata dan lain-lain. Nah, simpulkanlah data dalam tabel di bawah ini menurut teori Adam Smith. Ingat, Adam Smith yang menekankan pada banyaknya hasil produksi. Kemarin sudah Mami jelaskan cara mengingat teori Adam Smith ini adalah dengan lihat angka di dalam tabel. Angka yang paling tinggi itulah yang unggul. Karena itulah hasil produksinya. Nah, kita lihat. Kolom pertama komoditinya minyak bimoli dan minyak fortune. Negaranya negara yang memproduksi Indonesia dengan Jepang. Minyak bimoli diproduksi Indonesia 45, Jepang 59. Nah, melihat ini berarti kesimpulan Jepang akan unggul menghasilkan minyak bimoli dibanding Indonesia. Nah, yang kedua minyak fortune. Indonesia menghasilkan minyak fortune 75, sedangkan Jepang 60. Berarti menghasilkan minyak fortune itu lebih unggul Indonesia daripada Jepang. Maka kesimpulan terakhir. Jepang lebih unggul menghasilkan bimoli, maka Jepang akan ekspor bimoli dan impor fortune. Sedangkan Indonesia unggul menghasilkan minyak fortune dan akan mengimport minyak bimoli. Karena hasil minyak fortune di Indonesia di sini 75, sementara Jepang 60. Menghasilkan minyak bimoli di sini Jepang 59, sedangkan Indonesia hanya 45. Bisa dilihat ini nakku dalam tabel? Tinggal kamu ingat aja Adam Smith dilihat dari banyaknya hasil produksi. Kalau hasil produksi yang dilihat berarti lihatlah angka yang paling besar dalam tabel. Itulah negara yang unggul. Jadi kalau dia unggul dalam satu barang produksi, satu lagi pasti dia ipor. Yang unggul tentunya di ekspor. Oke, bisa diingat aku? Teori Adam Smith yaitu nama teorinya teori keunggulan mutlak yang menekankan pada banyaknya hasil produksi. Nah, kenapa banyak hasil produksi? Karena perbedaan. Perbedaan apa saja? Sumber daya alam, iklim, selera, jumlah penduduk, pendapatan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan sebagainya. Maka kamu lihatlah angka yang paling tinggi itulah yang unggul. Unggul berarti ekspor, satu lagi berarti dia harus mengimport. Oke, untuk teori Adam Smith. Oke, yang kedua, teori David Ricardo. Teori David Ricardo. Yang menekankan, teori David Ricardo apa namanya kemarin? Nama teorinya? Teori komparatif. Komparatif, ingat komparatif itu biaya. Cost. Berarti yang menekankan pada biaya produksi yang lebih rendah dalam menghasilkan suatu barang. Berarti biaya produksi negara manakah yang paling rendah? Itulah tentunya yang unggul. Kalau dia unggul berarti dia memproduksi barang itu. Satu lagi, pasti dia akan mengimport. Bisa diingat aku? Berarti kalau dalam teori David Ricardo, bukan angkanya yang tinggi yang unggul, tetapi angkanya yang rendah. Karena biayanya yang rendah. Itulah justru unggul menurut David. Nah, kamu lihat di sini datanya sama dengan data Adam Smith tadi. Minyak Bimoli oleh Indonesia 45. Oleh Jepang 59. Nah, dalam hal ini, siapakah yang lebih unggul menghasilkan minyak Bimoli itu? Menurut David Ricardo. Ingat, angkanya yang lebih kecil, berarti itu biaya produksinya lebih rendah. Di sini kita temukan Indonesia 45, sementara Jepang 59. Berarti Indonesia lebih unggul daripada Jepang. Berarti Indonesia ekspor Bimoli dan impor Fortun. Nah, minyak Bimoli. Indonesia membuat minyak Bimoli 75, tapi Jepang membuat minyak Bimoli 60. Berarti lebih rendah biaya memproduksi minyak Bimoli di Jepang daripada Indonesia. Jelas, berarti Jepang akan ekspor minyak Bimoli, tetapi Indonesia impor minyak Bimoli tadi. Sudah? Nah, sekali lagi Mami ulangi kedua teori ini. Jangan disalah-salahkan ya, jangan dibalik-balikkan. Jangan terbalik teori antara David Ricardo dengan Adam Smith. Sekali lagi, Adam Smith teori keunggulan mutlak yang mendekankan pada banyaknya hasil produksi. Intinya, angkanya yang tinggi itulah yang unggul, berarti dia ekspor. Kalau David Ricardo, dia menekankan pada biaya produksi yang rendah, lebih rendah. Berarti negara yang angkanya di sini rendah itulah yang unggul, berarti dia ekspor. Bisa diingat aku? Nanti untuk penilaian harian ketiga, jangan sampai salah lagi ya. Oke, yang ketiga. Apa ini maksud dengan kebijakan perdagangan internasional? Nah, kamu ingat kebijakan internasional adalah seluruh kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan perdagangan internasional. Mengurangi atau menambah jumlah produksi barang di negara tersebut. Nah, tentang kebijakan perdagangan internasional itu ada tujuh. Ini Mami singkat. Taku, eksim, supri, disdumbas. Lengkap dengan contohnya. Taku, eksim, supri, disdumbas. Taku, tarif, kuota, eksim. Larangan ekspor, larangan impor. Supri, subsidi, premi. Disdumb, diskriminasi, damping. Bas, perdagangan bebas. Taku, tarif, kuota, tarif. Berarti pengenaan tarif atau pajak. Kuota menentukan batas yang harus diimpor. Larangan ekspor, stop ekspor. Untuk barang tertentu. Im, disini, larangan impor. Berarti stok impor untuk barang tertentu. Sub, subsidi. Berarti bantuan berupa MPS. Apa kemarin MPS? Mesin, peralatan, skill. Pre, premi. Bantuan dalam bentuk uang. Ini sengaja Mami dekatkan supaya lebih gampang menghapalnya. Eksim, larangan ekspor, larangan impor. Supri, ini sama-sama bantuan. Tapi subsidi itu bantuan berupa MPS. Premi berupa uang. Disdumb juga Mami dekatkan supaya lebih gampang menghapalnya. Disdiskriminasi, perbedaan harga. Diskriminasi, Mami singkat. Diskriminasi, D-I-D. D-I-Nya diskriminasi, D-Nya dalam negeri. Berarti diskriminasi itu dalam negeri murah. Ingat, diskriminasi mengingatnya ya kuncinya. Diskriminasi, D-I-D. D-I-Nya menyatakan diskriminasi, D-Nya menyatakan dalam negeri murah. D-U-Nya mengatakan dumping. M-Nya. Kembalikan dari DUT. DIT. DUM. Dumping itu Mami singkat kemarin. DUL. Diskriminasi, Mami singkat, DIT. D-I-Nya diskriminasi, D-Nya dalam negeri murah. Dumping, Mami singkat kemarin, DUL. D-U-Nya dumping, L-Nya luar negeri murah. Dihat ya. Supaya lebih gampang nanti nalarnya. Terus BAS. BAS berarti perdagangan bebas. Perdagangan bebas berarti bebas semua negara. Nah kamu buatlah nanti contoh-contohnya di situ. Ingat. Taku tarif berarti pajak. Kota, batas, menentukan batas. Exim, ekspor. Larangan, ekspor. Stop, ekspor. Impor. Larangan, impor. Stop, impor. Sub, subsidi. Bantuan, MPS. Pre, premi, bantuan, uang. D-DIT. D-I, diskriminasi, D dalam negeri murah. Dumping. Dul, D-U-Nya dumping, L-Nya luar negeri murah. BAS, perdagangan, bebas. Nah jangan lupa buat contohnya nanti. Yang keempat. Jelaskan perbedaan dan persamaan antara. Satu, subsidi dengan premi. Subsidi dengan premi, persamaannya sama-sama bantuan. Nah, perbedaannya subsidi tadi bentuk, bantuannya bentuk MPS, mesin peralatan skill. Premi, bantuannya dalam bentuk uang. Nah ini sudah terjawab ya. Kemudian perbedaan diskriminasi dengan dumping. Persamaannya apa? Sama-sama berbeda harga di dalam dan di luar negeri. Itu perbedaannya. Persamaannya apa? Persamaannya itu tadi. Perbedaannya apa? Diskriminasi dalam negeri murah, di luar negeri mahal. Dumping di luar negeri murah, dalam negeri mahal. Bisa diingatkan? Persamaannya subsidi dengan premi, sama-sama bentuk bantuan. Perbedaannya, subsidinya bentuk bantuan dalam bentuk MPS, mesin peralatan skill. Sedangkan premi bantuannya dalam bentuk uang. Diskriminasi, deed. Ingat deed. Diskriminasi berarti dalam negeri murah. Kebalikannya lah, berarti di luar mahal. Dumping, luar negeri murah, di dalam negeri mahal. Nah, itu dia. Kemudian alat pembayaran terasal itu ada lima letter of credit atau surat kredit. Itu pembayarannya lakukan tanpa menunggu berita dari eksportir. Setelah dokumen-dokumen atau surat kredit barang sampai di tangan importer. Walau barangnya belum sampai, yang penting surat kreditnya alias dokumen-dokumen barang tadi sudah sampai kepada yang mengimport. Maka yang mengimport sudah boleh melakukan pembayaran lewat bank yang mereka setujui. Jadi langsung dilakukan pembayaran walaupun barangnya belum sampai. Advance payment, cash payment. Itu pembayaran terlebih dahulu harga barang sebelum diterima. Jadi ditransfer dulu uangnya, baru barangnya dikirim. Cara ini hanya untuk orang-orang yang sudah saling kenal dan saling percaya. Namun cara ini jarang sekali terjadi. Kemudian open account, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang sampai. Sampai barang, bayar. Atau istilahnya ada uang, ada barang. Kemudian komersial bilok becing. Ingatlah BOE atau bilok. Bilok, bukan bilok ini mata ya. BOE, bilok atau wesel. Ingat wesel itu adalah surat perintah. Yaitu pembayaran dilakukan melalui surat perintah kepada bank. Untuk membayarkan sejumlah uang kepada yang namanya tertera dalam wesel tersebut. Jadi siapa yang membayar? Siapa yang membuat wesel ini? Si importir. Ditujukan kepada siapa? Eksportir. Nah, si eksportir tinggal bawa weselnya ke bank yang ditunjuk. Letakkan saja begitu di meja. Ya, nanti dengan sendirinya tugas di bank tadi akan mengambil kertasnya dan melakukan pembayaran. Makanya hebat kan? Kertas itu bisa memerintah pihak bank. Tanpa pakai mulut juga. Dia sudah mengerti itu. Oh, ada pembayaran. Sepertinya memang sih tidak sopan. Tapi ya begitulah namanya wesel atau bilok tadi. Oke, yang kelima. Nah, collection atau koleksi. Itu pembayaran dengan menggunakan instruksi koleksi. Setelah dokumen atau surat-surat koleksi diterima. Di mana penagihan harga barang pada salah satu bank. Setelah surat-suratnya diterima, maka dilakukanlah penagihan harga barang. Nah, pertanyaan Mami. Menurutmu, manakah yang lebih berisiko negatif dari antara yang lima ini? Nah, kalau misalnya jawabanmu advance payment atau cash payment. Nah, mengapa? Mengapa ini lebih berisiko negatif? Pembayaran lebih dahulu daripada barang. Ingat, di sini ada dibuat ya. Terkadang sudah saling kenal dan saling percaya pun, masih ada orang-orang yang berani melakukan penipuan. Itulah ini. Jadi, yang paling berisiko negatif adalah ini. Advance payment. Oke, yang kelima. Jelaskan perbedaan antara neraca pembayaran atau balance of payment dengan neraca perdagangan. Maaf, lari. Jelaskan perbedaan antara neraca perdagangan atau balance of payment dengan neraca perdagangan. Ingat, kemarin sudah Mami ingatkan. Neraca perdagangan itu namanya berdagang nakku. Kalau dalam perdagangan berarti ada yang jual, ada yang beli. Ada barang, ada uangnya. Berarti neraca perdagangan itu berisi barang dan jasa. Neraca pembayaran dari namanya berarti pembayaran. Berarti membayar pengiriman barang dan jasa. Nanti kamu jelaskan secara mendetail. Intinya di situ. Neraca pembayaran itu adalah suatu krisar nilai ekspor, nilai ekspor, impor, berarti nilai uangnya yang dilakukan suatu negara kepada negara lain dalam satu tahun terdentu. Sedangkan neraca perdagangan, suatu ikhtisari yang mencatat jumlah perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam jangka panjang. Biasanya dalam satu tahun. Intinya itu saja. Neraca pembayaran berisi uang. Neraca perdagangan berisi barang. Oke, yang keenam. Neraca pembayaran adalah, Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan monitor antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri untuk suatu peridia tertentu biasanya dalam satu tahun. Nah, jelaskan. Tujuh tujuan penyusunan neraca pembayaran tersebut. Ini pengertiannya. Nah, yang diminta adalah tujuan penyusunan neraca pembayaran tersebut. Yang ketujuh, depisa. Depisa itu adalah macam-macam mata uang asing atau MUA, mata uang asing. Atau istilahnya palas. Palas. Pak, P5 Rumawi. Palas, paluta asing. Nah, paluta asing ini bisa berupa uang, tentunya dolar, atau bisa juga berupa emas. Jadi, depisa itu adalah beberapa paluta asing atau emas yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan transaksi pembayaran dengan negeri lain yang diakui dan diterima oleh dunia internasional. Atau, depisa adalah suatu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh negara dalam bentuk mata uang asing ataupun barang emas maksudnya yang bisa dijadikan atau digunakan untuk keperluan transaksi dagang dengan negara lain di mata internasional. Nah, pertanyaannya yang diminta adalah jelaskan fungsi depisa. Untuk apa saja depisa itu. Kemudian, delapan. Depisa adalah suatu bentuk kekayaan, diulangi lagi, yang dimiliki oleh negara dalam bentuk mata uang asing. Nah, jelaskan apa-apa saja yang menjadi sumber depisa. Apa-apa saja yang menjadi sumber depisa? ekspor, pariwisata, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan sebagainya. Ada empat ini, kalau enggak lima. Oke, yang kesembilan, tuliskan susunan neraca pembayaran. Tuliskan susunan neraca pembayaran. Itu loh, yang kredit di sebelah kiri, debit di sebelah kanan. Kredit bertanda negatif, berarti hutang berkurang, debit bertanda positif, berarti hutang bertambah. Ngerti kan? Yang kemarin, neraca pembayaran itu berarti neraca hutang. Jadi, kalau saya ajak kamu sekarang makan mie goreng di jalan berdaging, berarti di neraca saya, saya catat di kredit, berarti hutang saya kepadamu berkurang. Tapi kamu catat di debit, berarti hutangmu bertambah ke saya. Oke? Nah, mengapa transaksi kredit bertambah negatif, bertanda negatif, dan transaksi debit bertanda positif? Nah, itu tadi jawabannya. Kenapa kredit itu bertanda negatif? Karena kalau dicatat di kredit, itu berarti mengurangi hutang. Kalau dicatat di debit, itu berarti menambah hutang. Jadi, jangan menambah hutangnya. Yang ke-10, perhitungan peluta asing. Kita catat dulu rumusnya. Kalau mata uang asing ke rupiah, rumusnya dikali kurs beli. Tetapi, kalau kita mau mengganti mata uang rupiah ke mata uang asing, atau mata uang apa saja pun, yang penting bukan rupiah, dibagi kurs, jual. Ini intinya kamu ingat. Ini harus kamu ingat. Catat dalam hati. MUA ke rupiah, kali kurs beli, rupiah ke MUA, bagi kurs jual. Oke, ini contohnya. Jika nyonya opung gaul, mau ke Amerika. Berarti dia di Indonesia ya. Indonesia berarti uangnya rupiah ya. Berarti rupiahnya mau ditukar ke? dolar. Nah, berarti pakai rumus yang ini. Dengan membawa uang rupiah sebanyak 600 juta. Tukarlah dulu 600 juta ini ke dolar. Berarti 600 juta dibagi kurs jual. Mana kurs jualnya? Nih, jika kurs jualnya 1 dolar, sama dengan 12 ribu, berarti bagi 12 ribu lagi nih. Kurs belinya 1 dolar, sama dengan 11.800. Selama di Amerika dia menghabiskan uangnya, uangnya belanja sebanyak 50 dolar. Nah, setelah kamu bagikan tadi kurs jual, 600 juta dibagi 12 ribu, dapatlah hasilnya sekian dolar, belanjanya kamu kurangkan 50 dolar. Uang yang sudah ditukarkan 600 juta tadi, tukarkan dengan 50 dolar. Nah, pertanyaannya, hitunglah berapa dolar yang dibawa opung, dibawa nyonya opung gaul pulang ke Indonesia. Dia enggak minta tukar ke rupiah. Berarti dia posisinya masih di Amerika. Sisa berapa lagi lah uangnya ini? Sisa berapa dolar lagi lah? Berarti 600 juta tadi tukar ke kurs jual, bagi kurs jual, baru kurangkanlah 50 dolar. Itulah sisa uang nyonya opung gaul. Baru kalau dia mau pulang ke Indonesia, dolarnya tadi baru ditukar ke rupiah. Baru pakai rumus yang pertama, dikali kurs beli. Tapi di soal ini, tidak diminta dia berapakah uangnya mau jika pulang ke Indonesia. Tidak ditanya rupiahnya, yang ditanya berapa dolar. Oke, nakku. Kalau ada nanti yang mau ditanya, boleh ditanya lewat WA Group ya, supaya apa yang kamu tanya juga teman-teman tahu. Jadi saling berbagi. Oke, ini semua dicatat. yang diminta kamu selesaikan, silakan kamu selesaikan. Kemudian diirim ke Google Group juga, ke DR, dalam bentuk PDF. Ingat, PDF. Jika tidak dalam bentuk PDF, nanti Mami kembalikan. Dengan kurak-kurak bodoh. Tidak ada lagi saat ini yang bertanya, nggak tahu Mami mengirim dalam bentuk PDF. Sudah beberapa kali diajari di WA Group, bahkan tutorialnya sudah dipilih beberapa kali. Oke, jadi tidak ada alasannya. Oke, selamat belajar, tetap semangat, dan Stay at home.